Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Satu lagi kejutan besar untuk kepimpinan politik Malaysia dan seluruh Malaysia Disahkan ini adalah pemergian yang mengejutkan ramai Artikel daripada Malaysia kini bertarik 27 Februari 2024 Bekas Speaker Dun Kedah Meninggal Dunia Bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Kedah Datuk Madrozai Safian 69 Meninggal dunia akibat komplikasi dalaman pada 11.40 malam tadi di Hospital Sultanah Bahia HSB di Alor Setar Anak Alayarham Anas Aidi berkata Kesihatan bapaknya merosot sejak dua minggu lepas dan telah dimasukkan ke sebuah pusat perubatan swasta di Alor Setar sebelum dipindahkan ke HSB Arwah Bapak sepatutnya menjalani satu prosedur perubatan tetapi tidak dapat diteruskan perikutan keadaannya yang tidak stabil sebelum dia disahkan meninggal dunia malam tadi katanya kepada pemberita di Alor Setar hari ini Jenazah Alayarham dijangka akan dikebunikan di tanah berkuburan Islam Masjid Al-Amin di Qobar Pendang selepas solat zuhur hari ini Alayarham Madrozai yang dilantik sebagai speaker Dun Kedah dari 2013 hingga 2018 juga pernah menjadi adun Sungai Tiang Pendang pada 1999 hingga 2004 Sementara itu pengerusi badan perhubungan UMNO Kedah Datuk Seri Ma'zir Khalid yang mewakili seluruh kepimpinan UMNO Kedah merekamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Alayarham Sesungguhnya UMNO Kedah telah kehilangan seorang bekas pemimpin yang banyak meninggalkan jasa khususnya ketika berkhidmat selaku setiausaha badan perhubungan UMNO Kedah dan juga ketua UMNO bahagian Pendang dan kemudiannya selaku speaker Dun Kedah Ini pasti kejutan Pemergian yang mengejutkan kepimpinan-kepimpinan politik di Malaysia tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkal dan pada itu satu lagi berita sedih disakan daripada Malaysia kini Sastrawan Singapura Suratman Markasan meninggal dunia dikongsikan pada 27 Februari Suratman Markasan Sastrawan Singapura yang merupakan pemegang Anugerah Tun Sri Lanang meninggal dunia pada Selasa di Singapura pada usia 93 tahun Pemergian pemegang Anugerah berprestij Persuratan Melayu Singapura itu dimaklumkan oleh Toko Bahasa dan Persuratan Malaysia Prof. Datuk Seri Dr. Awang Sarian melalui lawan FB miliknya setelah menerimah perkabaran tersebut daripada anak perempuan Alayarham Suryani Suratman Salam ta'zia di ucapkan kepada keluarga Alayarham Suratman Markasan dan juga Alayarham Datuk Matrozaik Safian Sekian saja untuk kali ini teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya Terima kasih Terima kasih